Halo, selamat datang di sini. Balik lagi bersama saya. Oke, jadi kali ini saya kedatangan 2 buah paket. Jadi ini yang satu, itu tas buat action cam. Dan ini adalah berbagai macam aksesoris untuk action cam ya. Bisa itu GoPro, e-cam, Akaso, blablabla, segala macem lah. Jadi saya beli paketan, saya lupa sih ini berapa, ada berapa jumlahnya gitu, dan apa aja. Sekarang mari kita unboxing dulu aja deh. Kita buka yang ini dulu ya. Oke. Ini banyak banget. Bentar ya. Nah, jadi segini. Dibungkus dengan, ya, bubble wrap yang tadi, terus plastik. Dan, ya, ini ada bascode. Terus ada plastik lagi di dalamnya, plastik seal ya, jadi semua aksesoris dimasukkan ke dalam plastik seal ini. Sekarang kita buka. Oh iya, di sini ada tulisan TUF Studio. Jadi, ya, ini OEM gitu sih. Dan yang di sini tinggal ditempel cup studio gitu. Karena overall semua kayaknya sih sama, cuma tinggal tempel ke brand aja yang mengeluarkan. Oke. Ya, lumayan banyak ya. Oke, saya singkirkan. Jadi sebanyak ini nih. Paketnya. Paling kita coba beresin dulu. Tunggu ya. Oke, sekarang kita Rubah angle-nya biar lebih close up gitu ya. Karena kalian bisa melihat secara detail. Secara Apa? Secara dekat gitu ya. Di sana kan di sini banyak banget plastiknya. Jadi, paling saya bahas satu persatu aja gitu. Biar kita tahu apa aja sih yang kita dapatkan dalam satu paket pembelian ini. Karena ini paket aksesuirnya itu dapat sekitar mungkin 20-an, 20 barang gitu ya. Misalnya kita bahas yang pertama dulu. Ini adalah floating grip mungkin ya. Disebutnya. Jadi, yang kita dapatkan adalah floating grip-nya ini. Satu, skrunya. Dan di sini ada strap-nya. Biar diikat ya. Biar nggak ilang. Terus, bahannya ya plastik samalah. Karena kan ini digunakan untuk di air ya. Jadi, ketika kita pasangkan action cam. Terus, kita gunakan di air. Maka si floating grip-nya ini mengapung. Jadi, nggak ilang gitu ya. Terus, ini untuk ekstra pengamanannya. Kita bisa Ikat di tangan kita. Biar nggak ilang gitu. Kita coba simulasikan. Di sini saya udah siapkan action cam. Dan ini adalah Ulan ZM-308. Saya udah bikin videonya. Silahkan cek di card di atas. Oke, kita cepat dulu. Kita langsung simulasikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, kita kalau mau nge-vlog. Atau bikin konten. Bikin video di kolam renang, laut. Pokoknya di air. Ini bisa ngejaga kita. Biar si action cam-nya nggak ilang. Dan itu akan terapung. Oke, nice. Ini pasti kepake. Kalau misalnya kita nyoba di air ya. Sekarang kita lanjut ke barang berikutnya. Ini kita taruh dulu. Berikutnya ini ada. Kita buka barang-barang. Oke, ini adalah hand strap. Seperti namanya. Ini digunakan di kepala. Jadi, kita bisa mendapatkan angle, point of view. Jadi kayak first person view ya. Jadi, apa yang kita lihat sesuai apa yang dilihat oleh mata atau kepala kita. Oke, ini bagus banget. Ini pasti kepake. Lumayan ya. Ya, penggunanya. Kita tinggal coba sangkutkan disini. Terus ada screw-nya. Ya, seperti ini. Jadi view-nya ya kayak gini ya. Apa yang kita lihat angle-nya sesuai posisi kepala kita atau mata kita. Oke, nice. Kita lanjut ke barang berikutnya. agak lama. Oke. Di sini. Oh, yang ini dulu deh. Yang paling. Nggak pake plastik nih. Ini adalah monopod atau selfie stick atau otomosis. Ya, lumayan sih. Ya, bukik quality-nya just so-so. Tapi ini pasti kepake banget. Oke, kita coba panjangkan. Ya, sekitar segini. Ini berapa ya? Satu meter lebih lah. Terus kita bisa jadi tongsis. Ya, bisa nge-vlog. bisa foto banyakan. Terus di sini ada quarter thread-nya untuk kayak mounting tripod itu. Kita tinggal pasangkan action cam atau kalian bisa gunakan ini untuk smartphone juga. Terus di sini ada semacam locking system untuk mengatur angle-nya. Ya, jadi kita bisa nge-vlog kayak gini. Nice. Untuk buat quality yang biasa saja ini tapi fungsional banget. Oke. Kita langsung ke berikutnya. Terus di sini ada ya, apa ya? Ini tripod kecil. Nah. Wow. Apa ya? Ini gorilla pod atau mini tripod ya. cuma kalau yang ini saya nggak bisa bilang bahwa ini kepake sih ya. Karena saya kebetulan ada bagus-bagus tripod yang MT Ulan ZMT08 aja itu lebih berguna untuk saya. Karena kalau ini quality-nya ya ini bisa memang fleksibel. Fleksibel tripod gitu ya. Cuma ya untuk pemula sih. ini lumayan lah daripada tidak sama sekali. lumayan fleksibel tripod ya. Oke. Kita langsung lanjut. Oke. Ini apa ini? Barang selanjutnya. Oke. Ini adalah strap. Strap untuk bungkim ini ya. kita bisa gunakan untuk remote control ya. Kebetulan kan Akaso P50X itu dapat remote control jadi ini bisa digunakan untuk memasangkan itu walaupun sebenarnya ada bawaan juga sih. Lumayan. Strap remote control. Terus barang selanjutnya ini adalah apa disebutnya nih? Clamp. Ya. Clamp semacam penyempit kayak gitu. Atau alligator clip. Ya bisa makinnya. Tapi ini umumnya sih disebut dengan clamp. Fungsinya apa? Ini bisa digunakan untuk misalnya di backpack gitu ya. Di tas kalian kayak gini pengurunannya. Oke. Nah. Seperti ini. Nah. Jadi kita bisa atur nah kita bisa atur juga angle-nya dengan cara diputar. gitu. Nah. Kayak gitu. Bisa putar. Ya. Terus si penyempit ini kita tinggal jepitkan ke tas kalian. Misalkan disini. Ya. Nah. Disitu ya. Anggaplah maksudnya kalian pahamkan maksud saya. Kita tinggal pasangkan disini atau di beberapa tempat yang si medianya ini tuh bisa dijepit. Gitu ya. Ini keren. Dan ini kayaknya gak abal-abal sih. Jadi kuat lah gitu ya. Si penyempitnya juga nih. Ya. Enggak menjepit dengan kuat juga. Oke. Lumayan. Ini pasti kepake. Clam. Sebutnya Clam. Oke. Kita langsung masuk ke barang selanjutnya. Oke. Ini adalah chest strap. Wah ini sih yang saya pengen ya. Wah ada silica gel juga. Nah. Ini chest strap. Tadinya saya mau beli ini secara terpisah. Cuma dikarenakan ini udah ada. Lumayan. oke. Kita pake. Sorry. Eh kok agak berisik. Nah. Kelihatan gak? Ya. Jadi ini adalah chest strap. Kita bisa mendapatkan angle tengah-tengah. Ya. kalau misalkan kita bikin vlog ke hiking traveling segala macem bisa juga motovlog dengan menaruh si action camnya di dada kita. Jadi kita bisa mendapatkan view tengah-tengah. Cuma kalau misalkan kita motovlog atau yang lain itu ketika ada moment khusus misalkan secara cepet gitu ya. Kan kalau misalkan dipake di headstrap itu kita bisa langsung refleks ngeliat moment yang ada itu. Cuma kalau misalkan di tengah ya ini hanya tengah aja. Hanya yang di depannya sajalah. Kecuali kita menggerakkan ini. Gitu. Nice. Ini pasti kepake banget. Nanti saya coba bikin videonya untuk perbedaan view di dada di di kepala atau di helm. Nice. Oke. Kita langsung ke barang selanjutnya. Cepat dulu ya. Nah inilah. ini adalah strap juga. Banyak strap yang kita dapetkan. Ini adalah oh ini adalah hand strap yang kita gunakan di pergelangan. Kita coba. Walaupun sebenarnya saya gak tau ada ada orang yang menggunakan fashion cam di tangan ya. Ini seperti ini sih. ya kayak gini. Kita tinggal taruh action cam seperti ini. Ya lumayan lah maksudnya. Saya gak tau sih maksudnya ada gak sih orang yang pake taruh action cam terus pake hand strap kayak gini. Cuma ya ini fungsional lah. Jadi ya tiap tiap barang ciptakan memang ada tujuannya kan. oke ini lumayan nice lalu kita barang selanjutnya adalah ini disebutnya tuh suction cup nah seperti ini jadi gunanya ini tuh kita bisa tempel si action cam melalui barang ini ditempelkan di kaca kaca mobil terus atau di beberapa permukaan yang bisa kita tempelkan cuma setelah melihat beberapa review orang-orang ini sih kayaknya katanya gak terlalu kuat ya. Misalkan ya kayak itulah maksudnya paham kan maksud saya beberapa orang tidak merekomendasikan ini sih cuma kalau misalkan kita simpan di kaca mobil di dalam mobil gitu kan kalaupun misalkan memang tidak kuat dan terjatuh ya maksudnya action camnya kan gak kemana-mana paling disitu aja gitu jadi ya masih berguna lah gitu ya ini adalah suction cup barang berikutnya ini adalah kalau ini mounting ya mounting base mount gitu kita dapatkan lumayan base mount ada yang flat surface dan curb surface secara kita coba hitung ini udah termasuk 3M nya 3M nya udah gratis sekarang kita hitung dulu 3M nya kita dapat berapa oh ya oke masing-masing 3M kita dapatkan 5 ya 5 3M untuk flat surface dan curb surface jadi lumayan buat backupan terus untuk mounting nya untuk flat surface dapat 2 ya dan untuk curb surface nih melengkung dapat 2 juga lumayan ini bisa kita tempelkan di helm atau permukaan yang kalian inginkan lalu barang berikutnya adalah oh ini handle bar untuk digunakan di stang sepeda atau bisa di tiang juga ya di stang motor kalau pakai flat bar terus dapet extension nya pivot nya terus ini ada screw juga lumayan ini pasti dipakai walaupun sebenarnya yang akal saya juga dapet tapi ini buat backupan nice oke dan ini plastik terakhir yang isinya banyak banget ini buat ini motor ya base mount nya sama juga dapet 2 kita hitung dulu oh oke kita yang kecil kecil dulu aja di dalam plastik ada plastik juga ini adalah apa ya ini ini ada tali sih jadi kayaknya buat mengikatkan atau ya tali pengaman lah mungkin ya jadi kita tempelkan dimana di helm sepeda atau bla 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 terus kita ikat biar gak jatuh mungkin seperti itu ya udah dapet 3M nya juga saya gak tau ini istilahnya apa tapi it's okay nice terus oh sama seperti yang barusan dapet 2 tali pengamannya oke terus kita dapetkan kalian kalian masih tau ini adalah bisa dibilang j-hook ya mounting nya pivot nya gitu dapet 2 juga terus kita dapetkan mounting untuk tripod ya oke dapet 2 juga yang tadi saya tunjukkan dapet 2 ya ini buat mounting ke helm ya pokoknya yang ada base nya itu tadi kayak misalkan di hand strap chest strap mungkin ya chest strap ya ini bisa disambungkan ke yang base mount tadi flat surface atau crop surface base ya oke terus disini ada sama ini juga cuman ini ada pivot nya pivot arm buat extension aja sih kayaknya pokoknya bisa disambung sambung kayak gitu jadi bisa lebih panjang gitu kalau ini cuma dapet 1 dan beberapa screw oke kayaknya ini screw nya yang semua agak pendek sih dan semua sama lumayan oke semuanya beres sekarang kita coba rapihkan dulu dan oh iya sorry teman-teman barang terakhir saya lupa ini tas nya tas ukuran medium saya beli dari berisom official berisom ukuran medium kita coba buka dulu oke ya seperti ini packaging nya official dari berisom terus di dalamnya ada plastik lagi sorry kalau basic nah ukuran medium ini sih bisa dibilang kalau buat saya bukan hard case soft soft case lah gitu ini ada handle nya juga sekarang kita lihat dalamnya karena mungkin saya bisa bilang ini tidak anti air sih jadi hanya untuk tempat penyimpanan aja tempatnya kayak gini disini ada compartment untuk menyimpan beberapa barang dan ini foam nya nih disini udah ada cetakannya sih kita tinggal cabut aja misalkan seperti ini tuh dan untungnya saya mendapatkan yang busanya masih agak tebal ya belum penyok belum penyok karena saya lihat beberapa orang review jadi si tas nya itu si busanya udah rusak penyok jadi kayaknya gak ngepresisi aja gak ngefit aja untuk si barang-barang yang dimasukin disini tapi ini masih tebal cuma setelah disentuh ini gak terlalu padat banget ya kalau misalnya dibuka seperti ini nah ini Eva apa namanya si foam nya padding lumayan lah gitu lumayan karena harganya terjangkau dan yang pasti ini pasti fungsional banget untuk menyimpan beberapa aksesoris ini misalkan kita coba bereskan biar keliatannya lebih rapi aja ya tungguin ya oke jadi segini yang saya dapatkan ya dari dua buah paket salah satunya adalah tas dan yang satu lagi paket aksesoris untuk action cam jadi segini aja sih sebenernya udah banyak sebenernya di e-commerce itu di online banyak banget ada yang lebih dari ini ada yang 30, 40 30, 60 bahkan ya paket aksesoris yang bisa didapatkan cuma untuk saya sih segini aja udah banyak ya ada chest strap clamp untuk ke backpack tripod strap strap lagi floating grip head strap segala macem ini udah bisa membantu kegiatan pembuatan video yang menggunakan action cam atau bahkan bisa untuk smartphone juga oke segitu dulu aja videonya terima kasih sudah mengulangkan waktu menonton video ini like jika kalian suka komen untuk berdiskusi share kepada teman-teman kalian dan yang paling penting adalah subscribe biar kalian gak ketinggalan video dari saya oke segitu dulu aja dekat bangga pamit dan stay cool selamat menikmati